Halo Pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Eksplosif. Kali ini saya bersama dengan bakal calon gubernur Jawa Tengah 2018, Bapak Sudirman Said. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Aktivitas apa nih Bapak akhir-akhir ini? Melakukan apa ini Bapak? Kita terus melanjutkan sosialisasi, masih terus ketemu dengan tokoh-tokoh termasuk. Baru saja selesai diskusi dengan para guru besar. Ini forum akademik yang menurut saya sangat saya sukuri karena yang hadir orang-orang yang punya otoritas keilmuan paling tinggi dan saya berterima kasih kepada Pak Rektor untuk memfasilitasi kegiatan hari ini. Sibuk ya Bapak akhir-akhir ini? Semuanya. Ini Bapak membicarakan soal pelgrup Bapak. Apa yang menjadi dorongan Bapak untuk maju menjadi pelgrup 2018 ini? Sering saya katakan di berbagai forum bahwa bagi saya pribadi ini bagian dari proses membayar balik kepada masyarakat dan negara karena saya sadar betul bisa diberi pendidikan baik diberi kesempatan bertugas di mana-mana karena negara dan saya meneruskan itu. Yang kedua secara institusi rasanya demokrasi kita ini perlu disehatkan, perlu dikembalikan marwahnya dan salah satunya dengan cara mengajak sebanyak mungkin orang-orang baik, orang-orang yang jujur gitu yang kompeten masuk ke dalam proses politik dan saya ingin mengajak itu karena itu saya ingin memulai dan siapa tahu usaha ini bisa mewarnai atau bisa berinspirasi generasi berikutnya atau teman-teman lain untuk yang hidupnya sudah selesai lah. Ayo masuk ke politik karena politik kita butuh penyihatan dan inilah kesempatan yang baik. Mungkin ada tantangan apa saja ini Bapak untuk kedepannya yang di Jawa Tengah Bapak terutama dengan penduduk Jawa Tengah yang mencapai 35 jutaan? Tentu saja ini bukan hal yang mudah apalagi ini bagi saya ini adalah kesempatan pertama pengalaman pertama jadi tantangan terbesar tentu saja luasnya wilayah Jawa Tengah 35 kabupaten, kota yang garisnya luar biasa panjang itu memerlukan stamina tersendiru untuk berkunjung tapi juga isu-isu sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan kemudian infrastruktur yang masih belum merata itu bagian dari yang harus kita selesaikan juga yang lain saya kira masyarakat bawah itu memang masih rentan pada praktek-praktek mani politik jadi kita mesti melakukan edukasi secara masif supaya masyarakat lebih cerdas saya salah memilih Pak, mungkin ada program unggulan nantinya Bapak jika Bapak terpilih menjadi gubernur 2018 beberapa hal yang sedang mulai dipertajam misalnya kita ingin mendorong gerakan rumbung desa penghidupan rumbung desa idenya adalah bagaimana setiap desa itu punya ketahanan dan kemandirian kalau itu dikerjakan maka kita punya desa-desa yang mandiri punya kecamatan yang mandiri punya kabupaten yang mandiri dan itu akan menjadi gerakan tidak saja soal pembangunan lumbung tapi juga kepertanian gitu ini salah satu yang akan saya dorong juga alasan Bapak memilih program unggulan desa itu apa Bapak? 36% PDB kita Jawa Tengah masih datang dari pertanian kemudian petani kita itu dari waktu ke waktu mengalami penurunan nilai ekonomi dalam 10 tahun petani kita berpindah profesi 26% itu artinya pertanian tidak menarik nah pertanian tidak menarik bahayanya adalah kita akan kekurangan seplei pangan tidak saja Jawa Tengah itu juga barangkali nasional karena itu orang bicara impor pangan nah kalau kita gerakan itu sebagai program masif di seluruh Jawa Tengah insya Allah sektor pertanian akan terbangun kemudian tadi nilai ekonomi yang didapat oleh petani juga akan makin baik bagaimana langkah Bapak untuk menyatukan misi dukungan dari partai dan elemen masyarakat ya 3 partai politik ini sudah mendukung sudah memberikan dukungan kita akan terus selesaikan formalitasnya kemudian pada waktunya akan harus mendaftar nah di luar itu kita berusaha memperlebar koalisi atau dukungan kita sedang bicara dengan partai-partai lain mudah-mudahan sebagian atau beberapa ikut serta memberikan dukungan tapi kalaupun tidak kita memahami pilihannya masing-masing kita akan terus menjaring atau memperlebar dukungan dari kelompok masyarakat dari ormas-ormas dari jalur-jalur atau jaringan kerja yang dulu pernah kita punya di kegiatan-kegiatan lainnya terakhir nih Bapak harapan dalam pelaksanaan pilkuk di bulan Juli nanti seperti apa Bapak? semua orang punya harapan pilkada ini harus menjadi kulit berkualitas terjaga kualitasnya dimulai dengan calon-calon berkualitas supaya masyarakat punya pilihan dan kalau calonnya semuanya berkualitas pilihan siapapun akan bagus yang kedua kita ingin mengingatkan pada seluruh komponen masyarakat termasuk para kandidat nanti pilkada ini kontestasi bukan permusuhan jadi berkompetisi itu bukan bermusuhan karena itu kita jaga persatuan kita jaga supaya kontestasinya itu ada di pilk suara saja ya akan ada kehangatan, akan ada kampanye segala macam tapi menurut saya itu harus kita kelola nah yang ketiga sebisa mungkin memang kita tidak mendorong atau memperuncing perpecahan perbedaan jangan diperuncing melainkan dikelola sebagai satu kesayaan terima kasih Bapak demikian tadi sedikit pawancara dengan bakal calon gubernur Jawa Tengah 2018 Bapak Sudirman Syed saya Valentania Bella pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih